Intro Model kedua motor BMW bermesin kecil akhirnya resmi diluncurkan PT. Maxindo Moto selaku APM BMW Motorrad Indonesia Wonunghi Janji memboyong BMW G30GS untuk pasar Indonesia Dari namanya bisa ditebak kalau motor ini saudara langsung dari G30R Hanya saja dengan ubuhan nama GS berarti masuk lini adventure BMW G30GS dibanderol dengan harga 125 juta rupiah off the road atau belum termasuk pajak Kami sempat mencicipi sedikit bagaimana sensasi dari G30GS ini selesai peluncurannya Menariknya, lahan yang disajikan berupa off-road ringan dengan tanah dan rumput yang habis diguyur hujan Perlu diingat, motor adventure memang berbeda dengan trail Dimana performa dari adventure sendiri tidak se ekstrim motor trail untuk lintasan off-road Tak tercuali BMW G30GS ini dimana peruntukannya adalah untuk on-road Tapi bisa dibawa ke medan off-road ringan Meski memakai basis yang sama dengan G30R Pada GS ini settingan sudah disesuaikan untuk kenyamanan dan keandalan lebih baik di medan kurang ramah Misalnya, travel suspensi sudah lebih panjang, ground clearance lebih banyak, roda dan ban juga lebih besar Secara estetika atau penampilan desain Menurut kami, penampilan dari G30GS ini lebih punya karakter atau DNA BMW Motorrad jika dibandingkan dengan G30R Posisi riding terbilang nyaman dan terasa karakter adventure-nya Proporsi stang, jog maupun ruang kaki juga sudah terasa pas Paling tidak bagi saya yang punya tinggi badan sekitar 180 cm Tapi untuk ukuran rata-rata orang Indonesia Motor ini masih menawarkan posisi riding yang terbilang enak Secara performa mesin masih mirip dengan G30R Bahkan suaranya juga terdengar mirip Tapi settingan adventure dari GS ini menjadikan rasa motornya berbeda Langsung terjun ke lintasan tanah Motor tak terasa berat Permukaan tanah yang agak licin Tidak menghalangi motor ini untuk Anda perintah atau kendalikan dengan lebih baik Yang paling penting, Anda percaya dengan kemampuannya Barulah Anda bisa menikmati G30GS ini Di lintasan seperti yang kami coba saat ini Rem ABS juga sudah tersedia Tapi pada GS ini, fitur itu bisa dimatikan atau dinonaktifkan Jadi bisa lebih mendukung kesenangan berkendara di jalanan off-road Settingan suspensi sudah terasa pas Dan meredam gelombang jalan dengan baik Bantingan yang empuk dan nyaman Bahkan saat dicoba dengan jalanan menanjak seperti rem atau tanjakan Dengan kecepatan dan momentum yang pas Tanpa effort lebih, motor ini akan jumping atau terangkat dengan sendirinya Tentu saja diikuti dengan bantingan yang empuk dan bisa diredam dengan baik Tanpa membal atau mantul-mantul ketika landing atau motor ini mendarat kembali Seharusnya, settingan itu mengurangi rasa sporty Saat motor ini digunakan untuk beraksi di jalanan atau on-road Tapi sayang, kami belum cepat merasakannya Mungkin pada sesi rontes berikutnya, kami akan mencobanya lebih mendalam BMW G310GS hadir menjawab kebutuhan entry level segmen adventure dari manufaktur BMW Motorrad Motor ini masih punya nilai prestis, tapi dengan harga yang lebih terjangkau Kalau dibandingkan dengan varian GS lainnya Kemudian motor ini juga mudah dan menyenangkan untuk dikendarai Terakhir, motor ini praktis digunakan untuk kendaraan harian Paling tidak, itu sudah sesuai yang ditargetkan oleh BMW Motorrad Untuk informasi lebih lengkap atau seputar dunia otomotif lainnya Silahkan kunjungi situs www.oto.com Dan jangan lupa subscribe channel youtube kami di The Official Auto